Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, kami masih berbincang dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono. Pak Menteri, ini karena Bapak hadir di sini, pemirsa kami jadi banyak yang menelpon ini, banyak yang ingin menyampaikan undek-undeknya tampaknya ke Pak Menteri. Kita sudah terhubung dengan Ibu Ani dari Wamena, Papua. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam Ibu dan selamat malam juga Pak. Ya, selamat malam Ibu dan selamat malam juga Bapak Menteri. Selamat malam Mama. Di sini kami mau, ya halo, salam. Halo. Karena saya rangkrip dan saya sampaikan bahwa salam. Kami di sini, nama saya Ibu Ani, saya mau tanya tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, 50 miliar untuk pengisahan lokal. Ya, sangat benar sekali, tetapi di sini kami merasa, dan kami selalu alami, bukan yang menerima 50. Itu bukan orang, ya, bukan orang asli yang ada, atau pengisahan lokal yang ada di Papua, namun dikejar. Jadi, pengisahan-pengisahan nasional pun ikut kejar sampai di kabupaten-kabupaten. Sehingga orang asli yang ada di sana, pengisahan asli yang ada, itu seluruh Papua ya, yang kami alami. Jadi, orang asli yang ada di sana, pengisahan yang ada di sana, itu tidak merasakan itu apa yang tadi Bapak sudah sampaikan itu. Ya, baik Ibu Ani, kita sudah tangkap maksudnya, lagi-lagi Pak Menteri, ini tentang jaminan dan soal peran dari pengisahan lokal. Oke, salam Ibu. Polisi ini, kebijakan ini baru kita lakukan pada 2016 ini. Bahwa yang di bawah 50N, itu harus pengisahan lokal. Itu baru tahun 2016 ini. Akan kita, nanti kita lihat implementasinya. Walaupun memang yang di bawah 50M ini ada yang di bawah 10, ada yang di atas 10, ya. Tapi yang di bawah 50, umumnya tidak boleh pengusaha besar atau pengusaha nasional. Dia harus dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha daerah. Nah, pengusaha-pengusaha daerah ini, kami memang mestinya tidak mendikotomi apakah itu orang asli Papua, apakah pendatang, tapi yang bekerja, bertempat tinggal, dan berdomisili di daerah itu. Tapi apapun Ibu, akan kita evaluasi nanti. Akan saya awasi rekan-rekan saya, staff saya yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di Wamena. Kemarin kami, pada saat mendampingi Bapak Jokowi, Bapak Presiden di Wamena, saya memang ingin ketemu dengan pengusaha lokal, dan saya ketemu satu orang, dan saya tinjau pekerjaan di jembatan di Wamena di situ, walaupun sudah agak gelap waktu itu, tapi saya sempatkan untuk mengecek pekerjaannya, dan cukup bagus menurut saya. Dan ini akan saya perhatikan, untuk bisa kita berikan pekerjaan-pekerjaan muda-muda yang lebih besar lagi. Jadi memang kita harus begitu Ibu, tahapannya, agar juga Ibu dapat berusaha dengan baik, tapi kualitas pekerjaan juga dapat kita rasakan dengan lebih baik. Saya kira itu Ibu. Ini artinya jaminan itu memang diperlukan dari pemerintah ya Pak ya, karena penelpon-penelpon kita ini tanpa nadanya sama semua, bahwa memang harus ada peran dari pelaku usaha lokal yang betul-betul pelaku usaha. Jadi tidak pelaku nasional namun berperhatian. Ini tadi yang salah satu yang dipesankan oleh Bapak Presiden kemarin, pengusaha lokal harus kita perhatikan, tapi bukan di-protek. Nanti nggak bisa berkembang kalau di-protek. Tapi kita perhatikan, kita berikan kesempatan sebanyak-banyak kepada pengusaha lokal. Pengusaha lokal harus berkompetisi dengan rekan-rekannya yang di lokal itu sendiri. Jadi saya kira itu pesan Bapak Presiden. Ini era kita ini, eranya era kompetisi. Era kompetisi bukan berarti harus diproteksi semua. Tapi kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengusaha-pengusaha nasional. Dan pengusaha nasional juga harus memberikan kemampuan yang sebaik-baiknya begitu ya Pak? Jadi sekali lagi, apa yang dipesankan oleh Bapak Presiden, sekarang ini adalah era kompetisi. Terutama untuk MEA dan sebagainya, itu yang di-level ke kita. Untuk itu beliau juga menyampaikan, kasih kesempatan seluas-luasnya untuk padat karya, kasih kesempatan luas-luas seluas-luasnya untuk pengusaha lokal. Makanya strategi kami dengan memprotek 50 ke bawah dengan 50 ke atas. Sedangkan yang 50 ke bawah untuk para pengusaha lokal, silahkan berkompetisi di lokal itu sendiri. Oke, baik Pak. Di tahun 2016 ini, kira-kira tantangan-tantangan apa lagi yang mungkin akan menghadang untuk Kementerian PUPERA merealisasikan proyek-proyek infrastruktur? Saya kira harapan masyarakat makin tinggi. Pelayanan harus kita berikan makin baik, hanya kita berpacu dengan waktu. Masyarakat inginnya segera cepat dilahirkan dengan baik. Kami sadar itu dan itu tugas saya. Bentar lagi misalnya untuk mudik, tinggal 6 bulan. Ini kami juga harus menghitung. Jangan sampai pengalaman yang tahun baru kemarin terulang. Ini terus kita perhatikan. Jadi tantangannya adalah harapan dan demand masyarakat yang makin tinggi, makin cepat. Ini kita harus berpacu dengan itu. Oke, bagaimana memitigasinya, Pak, agar bisa memenuhi harapan-harapan itu sekaligus menjawab semua tantangan-tantangan yang ada? Bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat, bertindak lebih tepat. Itu motonya Kementerian PU. Dan itu komitmen juga dari Pak Menteri ya? Ini sudah disampaikan ke publik ya, Pak. Oh iya. Pak, tahun-tahun berikut itu saat ini kan targetnya adalah serapan anggaran di Januari 6 persen. Ini di tahun-tahun berikutnya bisa nggak lebih besar di awal tahun? Apakah bisa lebih besar dari 6 persen? 20 persen begitu? Makanya itu tergantung nanti programming 2017 nanti. Kalau memang itu sudah dapat kita programkan, kan dengan lanjutan. Ini kita nanti juga ada multi-years contract ya, sehingga tidak harus semua di nelangkan dini. Sudah terbawa dari sekarang. Dan mudah-mudahan kita akan coba. Sekarang ini yang multi-years contract sekitar 20 persen dari total 2015. Ini makin besar 2016. Mungkin 2017 bisa lebih besar sehingga nanti lebih Januari 2017 bisa kita lakukan penyerapan yang lebih baik. Baik, kita semua berharap bahwa Kementerian PUPERA ini bisa mengimplementasikan dan merealisasikan semua proyek pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan infrastruktur dan menjadi role model untuk percepatan infrastruktur ini juga kinerjanya ya, Pak. Terima kasih banyak Pak Menteri sudah hadir di Berita 1 TV. Terima kasih banyak Pak Menteri.